Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan tetap memproses laporan terhadap Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo Kaisang Pangarap terkait dugaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Laporan tersebut tengah ditangani Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat. KPK juga akan menindaklanjuti laporan terhadap Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution terkait dugaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. KPK menegaskan tidak tebang pilih dalam menindaklanjuti laporan yang masuk. Betul-betul ini hanya semacam prosedur administrasinya saja gitu. Enggak ada sama sekali kita kemudian bilang ini gara-gara tekanan. Kalau tekanan itu kita menghentikan itu semua gitu. Enggak ada masalah sebenarnya. Yang kami bisa pastikan bahwa proses itu masih berlangsung dan itu dilaksanakan oleh Direktorat PLPN. Siapapun mereka kita enggak terlalu membeda-bedain sih gitu. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo turut merespon studingan gratifikasi putra bungsunya terkait penggunaan jet pribadi saat pergi bersama istrinya ke Amerika Serikat. Jokowi menyebut semua warga negara sama di mata hukum. Ya, semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Terima kasih.